Ada lompatan seperti ini Kemudian kita Jika kita klik ya Nah seperti ini Ini kan ada animasinya seperti ini Kemudian ini ada animasi-animasi Kemudian menu-menu yang kita buat Juga ada animasinya seperti ini Baik teman-teman Disini kita akan Lihat ketika kita klik ya Teman-teman karena ini backgroundnya menggunakan Background video jadi teman-teman bisa menggunakan Tombol ini untuk men-trigger Tom apa namanya Perintah nextnya Oke disini kita klik nanti akan muncul Judulnya Disini saya menggunakan judul Dengan jenis font yaitu Star Wars karena ini berkaitan Dengan angkasa nanti teman-teman bisa Gunakan font ini Nanti kita akan tunjukkan bagaimana Cara teman-teman mendownloadnya Oke ini ada animasinya seperti ini Jadi Bagi teman-teman yang gunakan powerpoint 2019 nanti atau 2016 teman-teman bisa gunakan ini dengan baik Baik setelanjutnya Selanjutnya Kita akan masuk ke next video Slide ya Jadi di next slide adalah Tampilan latar Apa slide Latar belakang Set latar belakang ini teman-teman Dilihat dengan berbedanya tombol ya Di pendahul ini Backgroundnya ini Agak lebih hitam ya Disini Ini tandanya Kemudian Robot tadi Ada di sebelah sini ya Ini Naik turun Naik turun ini Dia berada di dekat tombol pendahul Ini asumsinya nanti Informasi berkaitan dengan latar belakang ya Rumusan masalah Tujuan penelitian Nanti teman-teman bisa Letakkan pada area yang berwarna Agak putih ini ya Putih transparan ini Kemudian backgroundnya tetap Bisa muncul animasinya Seperti ini Oke next Ketika kita Ada menu utama Menu utama ini digunakan Untuk teman-teman kembali ke menu awal Jika kita klik disini Ya Teman-teman akan kembali ke Halaman pertama tadi Yaitu menu utama Halaman utamanya Baik kita coba lagi ya Kemudian Halo Jumpa lagi dengan tutorial saya Masih di channel Eko Riz Dianto Channel yang membahas tentang Seputar teknologi pembelajaran Baik itu tips dan trik Penggunaan software Yang berkaitan dengan pembelajaran Desain presentasi Untuk kegiatan pembelajaran Review gadget dan teknologi Yang berkaitan dengan pembelajaran Yang tentunya bisa membuat kita Menjadi lebih inspiratif Inovatif Kreatif Dan produktif Nah bagi teman-teman Yang merasa channel ini Sesuai dengan konten-konten Yang teman-teman inginkan Langsung saja Subscribe channel ini ya Karena dengan subscribe Teman-teman akan selalu mendapatkan Update tutorial-tutorial Yang kami berikan Terima kasih telah menonton! Halo jumpa lagi dalam tutorial saya Masih dalam channel Eko Riz Dianto Pada kesempatan kali ini Kita akan membagikan lagi tutorial Cara membuat presentasi yang menarik Dan kreatif Yaitu template ke 158 Template 158 ini merupakan Sebuah template request dari teman-teman Dari program studi astronomi ya Tapi teman-teman juga bisa gunakan Untuk teman-teman yang program studi lain Atau jurusan sign Ataupun guru-guru bidang studi tertentu Jadi teman-teman jika menginginkan nanti Belajar Atau menggunakan asetnya untuk belajar Teman-teman bisa Adopsi template ini Untuk kepentingan presentasi teman-teman semua Baik kita akan coba melihat Tampilan dari template 158 Ini adalah seperti ini Ini saya menggunakan Menggunakan PowerPoint 2019 ya Namun bagi teman-teman yang menggunakan PowerPoint 2016 Nanti tetap bisa menggunakan ini Karena disini saya menggunakan aset 3 dimensi Disini saya menggunakan aset 3 dimensi Oke Kita akan coba preview tampilan template 158 Oke Ini adalah halaman awalnya Jadi teman-teman Disini ada background dari luar angkasa ya Disini karena tadi request dari teman-teman Dari program studi astronomi Ini asumsinya saya menggunakan background Yang bergerak seperti ini Nanti teman-teman bisa dapatkan aset Dari animasi background Atau video backgroundnya Jadi teman-teman Ikuti tutorial saya Dari awal sampai akhir Sehingga nanti teman-teman bisa Menggunakan Template ini Berdasarkan tutorial yang sudah diberikan Baik teman-teman Ini adalah Saya bilang tadi ada aset animasi 3 dimensi Kenapa tadi ada waktu awal Kita tadi kan ada lompatan seperti ini Kemudian kita Jika kita klik ya Nah seperti ini Ini kan ada animasinya seperti ini Kemudian ini ada animasi-animasi Kemudian menu-menu yang kita buat Juga ada animasinya seperti ini Baik teman-teman Disini kita akan lihat Ketika kita klik ya Teman-teman karena ini backgroundnya Menggunakan background video Jadi teman-teman bisa menggunakan tombol Untuk men-trigger Apa namanya perintah nextnya Oke disini kita klik Nanti akan muncul judulnya Disini saya menggunakan judul Dengan jenis font yaitu Star Wars Karena ini berkaitan dengan Angkasa Nanti teman-teman bisa gunakan Font ini Nanti kita akan tunjukkan Bagaimana cara teman-teman Mendownloadnya Oke ini ada animasinya seperti ini Jadi bagi teman-teman yang gunakan PowerPoint 2019 2019 Nanti atau 2016 Teman-teman bisa menggunakan ini dengan baik Baik Setelanjutnya Selanjutnya Kita akan masuk ke Next Slide Jadi di Next slide adalah Tampilan latar Apa Slide Latar belakang Slide latar belakang ini Teman-teman Dilihat dengan berbedanya Tombol ya Di pendawang ini Backgroundnya ini Agak lebih hitam ya Di sini Ini tandanya Kemudian Robot tadi Ada di sebelah sini Ini Naik turun Naik turun ini Dia berada di dekat Tombol pendaklan Ini asumsinya Nanti Informasi berkaitan dengan Latar belakang Rumusan masalah Tujuan penelitian Nanti teman-teman bisa Letakkan pada area yang Berwarna Agak putih Putih transparan ini Kemudian backgroundnya Tetap bisa muncul Animasinya Seperti ini Oke Next Ketika kita Ini ada menu utama Menu utama ini Digunakan untuk Teman-teman kembali Ke menu awal Jika kita klik Di sini Ya Teman-teman akan Kembali ke Halaman pertama Tadi yaitu Menu utama Halaman utamanya Baik kita Coba lagi ya Kemudian Untuk Berikutnya Jika kita klik lagi Ini kita Kita belum set Navigasinya Jadi di sini Apa namanya Baru yang Menu utamanya Yang kita buat Navigasinya Nanti kita akan belajar Sama-sama Bagaimana cara Menavigasi Di template 158 ini Oke Jadi kita klik Dia akan masuk Ke tinjuan pustaka Oh sorry Ini tadi ke Ini ya Ke menu utama Yang kepilih ya Oke kita klik lagi ya Kemudian Ke berikutnya Tinjuan pustaka Jadi Ketika dia Berpindah Ke tinjuan pustaka Di pendahulan itu Kembali normal Tombolnya ya Tombolnya kembali normal Dan ini fokus Ke tinjuan pustaka Maka di sini Backgroundnya berubah Jadi hitam Robotnya Balik ya Jadi dia turun Ke bawah Kalau kita kembali Ke atas Ini kan seperti ini Kependahuluan Tapi kalau ke bawah Seperti ini Oke Nah kemudian Isi dari teori Yang teman-teman Rujuk Atau teman-teman kutip Atau tandasan teori Yang digunakan Teman-teman bisa gunakan Di area yang kosong ini Lalu pertanyaannya Bagaimana Kalau misalnya Slide ini Kurang Jadi teman-teman bisa duplikat Ya template Untuk slide Tinjuan pustaka ini Teman-teman bisa duplikat Pilih slide-nya aja Nanti tekan Ctrl D Nanti dia akan Memperbanyak Yang menduplikasi Ini untuk Misalnya Satu slide ini Tidak cukup Oke next Kemudian Kita ke Metodologi Oke Metodologi Mau kembali lagi Ke atas juga bisa Ketinggian pustaka Atau Langsung ke Metodologi Seperti ini Nah Nah ini adalah Running text-nya Yang teman-teman Di tutorial sebelumnya Sudah kita bahas Bagaimana cara Membuatnya Jadi baru Bagi teman-teman Teman-teman yang baru Mengakses Channel ini Teman-teman bisa Lihat Template-template Yang sudah kita buat Dan kita bagikan Yang teman-teman Bisa adopsi Tentunya Jika teman-teman Ingin selalu update Dengan tutorial Yang kita berikan Jangan lupa untuk Subscribe Channel ini Karena dengan subscribe Teman-teman akan Mendapatkan notifikasi Dan Kesempatan untuk Belajar bersama Dan juga Mendapatkan template-template Yang menarik Lainnya Kita akan update Minimal Satu minggu Sekali Untuk memberikan Tutorial Tutorialnya Oke Baik Next Kemudian Hasil dan Pembahasan Seperti ini Kemudian Hasil dan Pembahasan Nanti hasil dari Penelitian Teman-teman Kalau tadi Metodologi Tadi kita belum Jelaskan bahwa Disitu ada Prosedur penelitian Yang teman-teman Lakukan Kemudian Teknik pengumpulan Datanya seperti apa Teknik analisis Datanya seperti apa Instrumen penelitian Seperti apa Nanti teman-teman Letakkan di bagian Slide metodologi Tentunya Satu slide itu Tidak cukup Jadi teman-teman Gunakan Trick yang tadi Adalah menduplikasi Slide dari Metodologi ini Oke next Ke hasil dan Pembahasan tadi Kita hasil dari Penelitian yang kita lakukan Kita Bisa cantumkan Di slide ini Hasilnya seperti apa Lalu dibahas Hasil pembahasan itu Adalah meng-compare Hasil-hasil temuan Yang kita Hasil temuan kita Dengan hasil-hasil temuan Dari penelitian Yang terdahulu Oke kemudian Di bagian akhir Adalah simpulan Dan saran Dari temuan Penelitian teman-teman Lakukan Simpulannya Letakkan disini Dan saran-saran Yang bisa teman-teman Berikan Ke Peneliti lain Nanti juga Bisa dimasukkan disini Oke dan Yang terakhir adalah Ini adalah hasil Dari apa Slide terakhir Ini adalah Ucapan terima kasih Disini Oke teman-teman Atau Ending dari Presentasinya Bisa teman-teman Letakkan disini Nah Kita akan membuat Kita akan belajar Step by step Bagaimana cara Membuat template ini Saya akan berikan Aset belajarnya Tentunya Teman-teman Yang ingin Belajar bersama Pastikan teman-teman Untuk Menyaksikan video tutorial ini Dari awal sampai akhir Oke Baik teman-teman Seperti biasa Sebelum kita Masuk ke dalam tutorial Kita akan Preview sedikit Tentang template-template Yang sudah kita buat Sebelumnya Jadi template Yang kita sudah Buat sebelumnya Yaitu template Ke 157 Jadi bagi teman-teman Yang Belum Mengakses template Sebelumnya Itu template 157 Kurang lebih Tampilannya seperti ini Ini temanya umum Bisa teman-teman Gunakan Untuk program Studi yang Berbeda Oke Disini ada menu-menunya Nanti menu Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Dan bab 5 Judulnya Nanti bisa Diletakkan disini Jadi ada animasi Lampunya Aset tutorialnya Teman-teman Juga bisa Dapatkan Secara gratis Kemudian Linknya Ada di deskripsi Video masing-masing Ini template 157 Dan teman-teman Sudah diberikan juga Tutorialnya Secara detail Bagaimana cara Membuatnya Step by step Oke Ini ada menunya Bisa kita Apa namanya Klik Pada bagian Ini ya Misalnya Mau kesini Dan seterusnya Teman-teman Bisa lakukan Oke Ini Teman-teman Adalah Gambaran Template 157 Lalu template 156 Ini hampir mirip Ini temanya Untuk tema Nasionalisme Jadi disini Adalah Warna merah Domain warna Merah Dan putih Disini Saya gunakan Lambang Pancasila Ini kita Lihat ya Sekilas Ini Nah ini Tempat teman-teman Bisa dapatkan Secara gratis Link Downloadnya Ada di bawah Deskripsi video Template 156 Yang jika kita klik Dia akan masuk Ke Navigasi Atau menu utamanya Seperti ini Judul Tugas Penelitian Skripsi Desertasi Dan lain sebagainya Teman-teman Bisa letakkan disini Kemudian Ini adalah Babnya Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Dan seterusnya Yang masing-masing Bab Ini bisa kita lihat Misalnya Pendahuluan Bab 1 Pendahuluan Kemudian Kita bisa kembali lagi Ke menu utama Kemudian Ke tinjauan Pustaka Lagi Kemudian Menu utama Lagi Bisa kita kembali Nah isi dari Persantisi Teman-teman Bisa letakkan Di bagian sini Kemudian Misalnya Simpulan Dan saran Seperti ini Semuanya Sudah ternavigasi Dengan Baik Jadi Kalau teman-teman Ingin belajar Bagaimana cara Membuatnya Silahkan Tonton Tutorial Template 156 Sampai Selesai Dan Bagi teman-teman Yang ingin download Template Ini Bisa Download Di deskripsi Video Tentunya Bagi teman-teman Ingin mendapatkan Semua aset Dari Channel ini Teman-teman Jangan lupa Untuk Memberikan Kredit Dengan Cara Subscribe Sehingga Teman-teman Berdapat Bebas Mengunduh Dan Memodifikasi Dan Menggunakan Template-template Yang kita Berikan Oke Kita Lanjut Ke Template 150 Ini Biar Lompat Ini Templatenya Tema Mapple Tema Mapple Templatenya Kurang lebih Seperti ini Ini Untuk Mata Pelajaran Tertentu Khususnya Mungkin Bagi Teman-teman Yang Di FKIP Di Fakultas Keguruan Ataupun Bagi Guru-guru Yang Sekarang Masih Mengajar Daringnya Ini Bisa Digunakan Sebagai Template Pembelajarannya Tutorialnya Juga Sudah Saya Berikan Aset Pelajarnya Juga Sudah Seperti ini Ya Yang Apa Namanya Arah Panah Seperti ini Juga Saya Sudah Berikan Klik Seperti ini Kemudian Di Apersepsi Sini Misalnya Muncul Seperti ini Penjelasannya Klik Seperti ini Klik Seperti ini Nah Dan Seterusnya Kemudian Untuk Lainnya Teman-teman Nanti Silahkan Akses Di Template 150 Oke Baik Sekarang Kita akan Fokus Belajar Ke Template 158 Ya Teman-teman Jadi Teman-teman Nanti Download Aset Yang pertama Nanti Teman-teman Akan Mendapatkan Aset Video Dulu Kita Coba Membuat Slide Baru Disini Untuk Belajarnya Tekan Enter Ya Kemudian Control All Kemudian Delete Baik Teman-teman Untuk Membuat Seperti ini Di slide Satu Awal Ini Ada Animasinya Animasi Background Yang Bergerak Di luar Angkasa Seperti ini Ini Ada Animasi Ini Teman-teman Akses Nanti Di Aset Temukan Adalah Ini Video Background Voltage Video Background Teman-teman Copy Letakkan Di Slide Yang Mungkin Teman-teman Akan Buat Kemudian Control V Untuk Paste Kemudian Tarik Seperti Ini Hingga Dia Penuh Ini Rasionya Sudah Sama Yaitu 16 Banding 9 Sehingga Nanti Ini Full Kemudian Teman-teman Bisa Play Play Dari Video Nah Ini Seperti Ini Tampilannya Nah Untuk Dia Ketika Kita Slide Ya Dia Otomatis Ini Kan Harus Diklik Dulu Teman-teman Biar Dia Ketika Dislide So Dia Harus Otomatis Jalan Teman-teman Atur Klik Disini Kemudian Pilih Klik Videonya Lalu Pilih Menu Playback Nah Playback Disini Teman-teman Pilih Bada Bagian Start Disini Adalah Automatically Agar Dia Selalu Setelah Berulang Berulang Teman-teman Klik Disini Look Until Stop Until Stop Ya Kemudian Teman-teman Bisa Slide So Lagi Untuk Melihat Perbedaannya Nah Ini Walaupun Kita Belum Klik Play Dia Otomatis Play Dan Dia Akan Terus Bergerak Sampai Kita Beralih Ke Slide Berikutnya Kita Escape Dulu Baik Selanjutnya Teman-teman Kembali Ke Asset Yang Nanti Teman-teman Download Teman-teman Klik Disini Ada Bagian Asset Yaitu Animasi Running Text Caranya Teman-teman Klik Pada Bagian Hitam Kemudian Tekan Control Pada Keyboard Lalu Klik Pada Text Jadi Teman-teman Akan Menseleksi Semuanya Ini Ini Adalah Asset Running Text Yang Nanti Dijalankan Pada Bagian Slide Cara Membuatnya Teman-teman Bisa Akses Video Saya Sebelumnya Yang Nanti Saya Akan Tunjukkan Nah Ini Kita Copy Ya Kita Copy Kemudian Letakkan Dislet Yang Kita Akan Buat Tadi Kemudian Control V Jadi Teman-teman Ketika Dislet Show Nah Ini Sudah Jalan Jadi Nanti Text Teman-teman Bisa Ganti Dengan Text Yang Teman-teman Inginkan Dia Akan Looping Terus Ketika Dia Sampai Sini Nanti Dia Akan Kembali Ke Awal Sini Coba Kita Sudah Selesai Misalnya Sudah Lewat Semuanya Nanti Dia Kembali Disini Nah Kalau Teman-teman Ingin Belajar Bagaimana Cara Membuat Dari Awal Teman-teman Bisa Akses Di Youtube Saya Disini Eko Titik Rizdiento Oke Kita Klik Disini Channel Nah Ini Teman-teman Klik Pada Bagian Video Jangan Lupa Untuk Bagi Teman-teman Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Disini Teman-teman Bisa Melihat Ini Ada Template 157 Tadi 156 Ini Template 155 Yang Bertemakan Game Ini Untuk Yang Lain Ini Teman-teman Bisa Download Ini Temanya Tentang Sidang Skripsi Dan Sebagainya Nah Untuk Tutorial Running Text Tadi Teman-teman Bisa Akses Disini Ini Judulnya Tentang Bagaimana Membuat Template Yang Menarik Khusus Untuk Cara Membuat Running Text Kalau Tadi Ini Cara Belajar Membuat Animasi Anak Panah Nah Ini Teman-teman Akses Disini Untuk Belajar Bagaimana Membuat Dari Awal Jika Teman-teman Ingin Belajar Kalau Ingin Teman Langsung Menggunakan Caranya Seperti Tadi Oke Baik Berikutnya Adalah Bagaimana Memasukkan Animasi Ini Disini Ada Apa Namanya Ada Animasi 3D Nah Teman-teman Bisa Memasukkan Dengan Cara Pilih Insert Kemudian Pada Ini Saya Menggunakan Office 2019 PPT 2019 Klik 3D Model Kemudian This Device Atau Ini Jika Teman-teman Punya Aset Di Komputer Sendiri Tapi Jika Ingin Menggunakan Bawaannya Klik Stock 3D Model Tunggu Beberapa Saat Dan Karena Ini Menggunakan Koneksi Internet Pastikan Koneksi Internet Teman-teman Itu Berjalan Disini Saya Memilih Kata Kuncinya Keyword Robot 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 Disini Ada Beberapa Tampilan Robot Yang Nanti Saya Gunakan Yang Ini Teman-teman Bisa Pilih Ada Banyak Aset Robot Yang Bisa Teman-teman Gunakan Misalnya Disini Misalnya Pilih Yang Ini Atau Mau Yang Ini Kita Coba Lihat Kita Pilih Satu Saja Tunggu Berapa Saat Ini Cepat Lambat Tergantung Amalan Internet Masing-masing Kalau Emang Kecepatannya Bagus Ini Akan Cepat Ter Input Disini Oke Ini Adalah Sudah Sudah Kita Masukkan Sudah Kita Masukkan 3D Model Kita Bisa Putar Seperti Ini Teman-teman Ini Bisa Putar Seperti Ini Nah Kemudian Jika Ingin Membuat Animasinya Teman-teman Bisa Gunakan Yang Ini Pilihan Seperti Ini Bentuk Ini Bisa Kita Lihat Tadi Kalau Kita Klik Disini Ada Bentuk Kita Pilih Animation Nah Untuk Yang Pertama Tadi Saya Pilih Yang Jump And Turn Jadi Saya Klik Disini Nah Nah Dia Jump And Turn Nah Kemudian Untuk Kemudian Kita Bisa Bikin Animasi Berikutnya Adalah Berputar Jadi Ini Kita Bisa Buat Add Animation Kita Pilih Swing Pilih Swing Berputar Oke Nah Seperti Ini Oh Ini Swing Cuma Goyang Kanan Goyang Kiri Kita Pilih Animation Pane Kita Bisa Remove Dulu Kita Coba Pilih Yang Lain Disini Add Animation Pilih Sorry Kita Kemudian Add Animation Kita Pilih Yang Ini Mungkin Kita Berputar Oke Kita Bisa Pilih Yang Lain Kita Belum Seleksi Tadi Seleksi Dulu Add Animation Pilih Yang Ini Oke Nah Animasinya Ini Kita Bisa Atur By On Click Startnya By On Click Atau After Preview Jadi Ketika Dia Sudah Lompat Nanti Dia Akan Kemudian Berputar Contohnya Seperti Ini Ini Belum Jalan Kalau Kita Klik Lompat Kemudian Berputar Seperti Ini Nah Kalau Teman Teman Klik Disini Dia Akan Stop Videonya Jadi Teman Teman Klik Pada Area Kotak Yang Hitam Ini Atau Gunakan Tanda Panah Pada Keyboard Ke Atas Ataupun Ke Bawah Oke Baik Lalu Kita Akan Belajar Setelah Tadi Membuat Ini Kita Bisa Belajar Bagaimana Membuat Menunya Disini Menunya Seperti Ini Teman Teman Kita Gunakan Yang Cara Sederhana Disini Saya Akan Aktifkan Dulu Grid Pilih View Kemudian Gridline Kemudian Pilih Insert Save Kemudian Kita Pilih Yang Line Free Form Save Jadi Kita Bisa Gunakan Atau Membuat Tombol Sesuai Dengan Keinginan Kita Misalnya Saya Buat Tombol Gini Untuk Contoh Teman Teman Bisa Bereksperimen Untuk Membuat Tombol Yang Lebih Menarik Misalnya Kita Klik Disini Misalnya Sepertinya Tidak Tampak Karena Warna Garis Hampir Sama Dengan Warna Dari Background Ok Misalnya Gini Klik Klik Nah Teman Teman Kalau Tadi Berhasil Membuatnya Seperti Ini Contohnya Seperti Ini Teman Teman Bisa Perbesar Atau Perkecil Silahkan Teman Sesuaikan Ya Disesuaikan Dengan Kebutuhan Masing-masing Nah Disini Ini Garis Tepinya Kita Buat Dia Misalnya Warna Yang Ini Kemudian Bentuk Dari Save Fill Kita Bisa Buat Ini Warna Yang Sama Kemudian Kita Klik Kanan Kemudian Format Save Kemudian Kita Pilih Bagian Apa Namanya Bagian Shadow Bagian Disini Tengah Ini Efeknya Kemudian Pada Bagian Glow Ini Kan Ada Banyak Ya Teman Teman Kita Pada Bagian Glow Kita Atur Transparasinya Misalnya Disini Seperti Ini Oke 60% Atau Ya Teman Bisa Atur Disini 60% Enter Nah Disini Teman Teman Bisa Melihat Kemudian Untuk Transparasinya Pilih Fill Nah Teman Bisa Naikkan Seperti Oke Nah Dapat Seperti Ini Ya Teman Teman Nah Contohnya Seperti Ini Kemudian Kita Akan Memasukkan Text Jadi Pilih Kayak Ini Masukkan Text Pendahuluan Misalnya Kita Pilih Insert Text Box Sorry Kita Pilih Text Box Insert C Eh Sorry Insert Text Box Kemudian Kita Klik Di Bagian Luarnya Misalnya Ini Kita Ketikan Pendahuluan Oke Kemudian Letakkan Disini Misalnya Saya Select All Saya Gunakan Jenis Font Big Nodal Titling Oke Saya Perbesar Tekan Huruf A Yang Besar Ini Misalnya Oke Saya Letakkan Disini Oke Nah Kemudian Teman Teman Bisa Pilih Warna Yang Sesuai Mau Hitam Boleh Kalau Tadi Saya Pilih Warna Huruf Putih Juga Boleh Silahkan Teman Teman Yang Cocok Saya Pilih Warna Hitam Agak Sedikit Berbeda Dengan Yang Ini Misalnya Nah Kemudian Kita Akan Memasukkan Icon Teman Teman Ini Adalah Icon Yang Ini Adalah Icon Kita Klik Disini Pilih Insert Kemudian Pilih Icon Kemudian Pilih Misalnya Rocket Ini RO Rocket Disini Kita Pilih Ini Klik Namun Jika Teman Teman Ingin Mengganti Dengan Icon Yang Lain Silahkan Nah Ini Kita Perkecil Tekan Shift Pada Keyboard Perkecil Biar Dia Kecilnya Secara Proposional Sama Klik Pada Bagian Sini Oke Nah Kemudian Kalau Ini kan Tadi Contohnya Saya Gunakan Warna Putih Ininya Putih Jadi Disini Saya Gunakan Tulisannya Hitam Ini Warnanya Hitam Biar Agak Berbeda Oke Biar Ini Tidak Terlalu Besar Saya Bisa Perkecil Untuk Ukurannya Oke Misalnya Seperti Ini Oke Gunakan Anak Panah Bisa Untuk Geser Gesernya Ini Seperti Oke Baik Teman Teman Nah Ini Nah Untuk Menambahkan Efek Lagi Teman Teman Bisa Menambahkan Pada Bagian Glow Tadi Disini Tadi Kan Pilih Ini Misalnya Pilih Yang Warna Mana Misalnya Pilih Nah Ini Biar Lebih Glow Lagi Ada Efek Nya Lagi Oke Nah Kemudian Saya Akan Tambahkan Sebuah Save Ini Bentuknya Yang Ini Half Frame Jadi Setengah Frame Kita Klik Klik Sini Kita Bisa Tarik Oh Sorry Ini Terseleksi Semua Kita Pilih Ininya Tekan Tarik Kemudian Kita Bisa Perkecil Ini Tekan Kuning Kuning Ini Untuk Bagian Yang Sebelah Kiri Dan Yang Ini Untuk Sebelah Atas Oke Kita Bisa Perkecil Lagi Kita Bisa Zoom 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 Oke Nah Kemudian Kita Pilih Format Disini Save Outline Pilih No Outline Kemudian Save File Kita Pilih Warna Yang Misalnya Yang Ini Misalnya Warna Putih Kita Klik Disini Letakkan Disini Nah Seperti Ini Kemudian Kita Duplikat Oke Kemudian Pilih Rotate Flip Rotate 90 Derajat Kemudian Pilih Rotate Lagi Flip Vertical Nah Kita Dapatkan Ini Nah Seperti Untuk Menambah Bentuk Yang Lebih Menarik Kemudian Kita Akan Blok Untuk Ininya Kita Blok Seperti Ini Ctrl G Untuk Group Kita Letakkan Disini Oke Ini Teman Teman Bisa Hilangkan Grid Nya Lagi Pilih View Tadi Grid Linenya Hilangkan Nah Kalau Sudah Sampai Sini Teman Teman Bisa Tinggal Duplikat Oke Tekan Ctrl D Oke Kemudian Ctrl D Lagi Ctrl D Lagi Kita Mendapatkan 5 Opsi Tombol Nah Untuk Biar Lebih Rapi Teman Teman Blok Semua Pilih Format Pilih Line Left Biar Dia Sama Rata Kiri Kemudian Biar Jarak Antara Yang Lain Dengan Sama Adalah Pilih Line Distribute Vertically Oke Ini Sudah Sama Berarti Nah Ini Sudah Sejajar Oke Selanjutnya Kita Akan Membuat Dia Animasinya Growsing Ini Kalau Tadi Berkedip Kita Pilih Animation Kemudian Pilih 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 Seperti Ini Tekan Animation Paint Kita Hilangkan Yang Ini Pilih Timing Kita Buat Yang Fast Ini Cepat Tidak Sangat Cepat Repeat Adalah Until End Of Slide Pilih Oke Oke Kemudian Kita Atur Start Nya Adalah With Previous Jadi Dia Akan Muncul Bersamaan Dengan Nanti Apa Namanya Untuk Animasi Apa Namanya Yang Robot Jadi Kalau Kita Klik Slide Show Ini Belum Bergerak Nah Ini Kita Klik Disini Baru Animasi Robot Berjalan Setelah Selesai Baru Dia Bergerak Jika Kita Meminginkan Semuanya Itu Bergerak Bersamaan Otomatis Jadi Teman Teman Atur Semua Animasinya Yang 3D Model Tadi Adalah With Previous Disini Juga Adalah With Previous Oke Yang Ini Juga Adalah With Previous Jadi Kalau Kita Klik Dia Otomatis Semua Berjalan Atau Tanpa Kita Terus Klik Dulu Dia Akan Bergerak Seperti Ini Oke Teman Teman Sampai Sini Mungkin Teman Teman Sudah Paham Bagaimana Cara Membuat Templatenya Oke Selanjutnya Kita Akan Membuat Ini 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 Masih Sama Jadi Kita Tinggal Ganti Tinjauan Pustaka Oke Ini Tempatnya Tulisannya Terlalu Besar Kita Bisa Perkecil Lagi Kita Atur Biar Sesuai Ini Kita Sesuaikan Kecil Kita 18 Semua Kita 18 Ini Adalah Metodologi Kemudian Ini Adalah Hasil Pembahasan Kita Buat Tulisannya 18 Juga Yang Ini Adalah Simpulan Dan Saran Simpulan Saran Oke Kita Perkecil 18 Kita Atur Seperti Oke Nah Teman Teman Ini Adalah Caranya Membuat Tombol Tombol Navigasinya Jadi Kalau Kita Nanti Sekarang Kita Akan Memasukkan Animasi Robotnya Ini Animasi Robotnya Kita Copy Kita Bikin Slide Baru Misalnya Atau Kita Buat Judul Dulu Ini Teman Teman Cara Membuat Judul Sudah Bisa Jadi Saya Copy Paste Aja Biar Cepat Asumsinya Teman Teman Sudah Bisa Membuat Ini Kemudian Teman Teman Bisa Masukkan Foto Nanti Letakkan Disini Ini Adalah Foto Anda Oke Kemudian Text Sudah Bisa Nah Teman Teman Disini Ada Di slide Pertama Tadi Ada Animasi Ini Animasi Ini Anak Panah Bergerak Seperti Ini Anak Panah Bergerak Ini Adalah Kita Dapatkan Dari Aset Template Saya Cek Dulu Ini Adalah Kita Ambil Dari Tutorial Sebelumnya Yaitu Saya Lupa Tadi Template 62 62 Seperti Ini Tampilannya Dan Teman Teman Bisa Dapatkan Template Ini Secara Gratis Tinggal Download Aja Nah Disini Ada Animasinya Seperti Ini Ada Animasinya Seperti Ini Kita Klik Kembali Kita Mengambil Poin Animasi Yang Ininya Kita Tekan Escape Kita Klik Pada Bagian Ini Yang Kecil Ini Aja Kita Copy Kemudian Kalau teman-teman Mau belajar Cara Dari Awal Ya Teman-teman Akses Template 162 Oke Makanya Ini Sebenarnya Belajar Kita Adalah Belajar Berkesinambungan Jadi Continue Jadi Teman-teman Akan Memahami Jika Teman-teman Itu Mengikuti Tutorial Tutorial Saya Sebelumnya Oke Kita Coba Masukkan Disini Ctrl V Untuk Paste Tadi Kita Dapatkan Ini Nah Ini Oke Nah Ini Kita Pilih Animation Tadi Kita Klik Ini Oke Kita Klik Ini Nah Kalau Kita Lihat Disini Kita Gunakan Animasi Apa Ya Ini Menggunakan Pulse Menggunakan Pulse Juga Ya Pulse Jadi Kita Juga Gunakan Pulse Disini Oke Yang Ini Nah Ini Belum Ada Animasinya Berarti Kita Klik Pulse Oke Pulse Terus Kita Buat Dia Timingnya Adalah Until End of Slide Kemudian Pilih Yang Fast Aja Kemudian Pilih Oke Kita Coba Disini Kita Pilih Apa Medium Atau Apa Kita Klik Disini Timingnya Very Very Fast Ternyata Kita Apa Apa Kita Pilih Yang Fast Aja Biar Agak Tau Bedanya Kemudian Kita Pilih Disini Adalah With Previous Juga Nah Sekarang Kita Akan Menduplikasi Yang Anak Panah Ini Tekan Control D Oke Kita Kemudian Bariskan Ini Kita Bisa Zoom Ya Biar Lebih Dekat Oke Oke Kemudian Control D Lagi Control D Lagi Control D Nah Sesuaikan Dengan Keinginan Teman Teman Oke Nah Sekarang Saya memiliki 6 Nah Disini Kan Tadi With Previous Ini With Previous Oke Ini Text Text Ini Masih Start On Complete Kita Pilih With Previous Juga Judul Tadi Kita Ada Animasinya Kita Buat Start Previous Nah Sekarang Kita Atur Ini Agar Delay Jadi Kalau Kita Apa Namanya Slide Show Hasilnya Seperti Ini Nah Ini Kedip Kedip Semuanya Jadi Bersamaan Jadi Kurang Pas Jadi Kita Buat Animasinya Ini Ada Delay Jadi Agar Muncul Tidak Bersamaan Caranya Adalah Pilih Slide Panah Yang Kedua Kemudian Delay Kita Kasih Disini 1 0,1 Kemudian Yang Disini Kita Kasih Delay Adalah 0,2 Kemudian Disini Kita Kasih 0,3 Disini Kita Kasih 0,4 Yang Terakhir Adalah 0,5 Oke Ini Assumsi Seperti Ini Kita Coba Slide Show Nah Ini Tampilannya Seperti Jalan Panah Seperti Jalan Disini Bergerak Seperti Oke Nah Ini Teman Teman Kita Copy Copy Kemudian Copy Paste Kemudian Kita Pindahkan Disini Ada Animasinya Lagi Di Bawah Oke Nah Dengan Cara Yang Sama Teman Teman Bisa Menambahkan Text Seperti Ini Sehingga Teman Teman Akan Mendapatkan Ini Oke Dengan Cara Yang Sama Tapi Teman Teman Buat Text Dulu Ini Saya Menggunakan Animasinya Wipe Wiping Arah Arah Panahnya Text Dibuat Dari Atas Ke Bawah Kemudian Di Repeat Until End of Slide Jadi Kalau Kita Sudah Buat Ini Slide Show Hasil Yang Kita Buat Itu Seperti Ini Oke Cukup Menarik Bukan Teman Teman Oke Baik Sekarang Kita Akan Lanjutkan Kalau Di Awal Kita Contohkan Robot Tadi Slide Satunya Di Sebelah Kiri Kita Coba Sedikit Improvisasi Disini Kita Buat Disininya Sorry Kita Copy Kita Buat Slide Berikutnya Slide Satunya Jadi Tekan Ctrl D Untuk Isinya Teman Teman Hilangkan Ini Text Sama Robot Kita Hilangkan Ya Ini Masih Masih Kemudian Kita Copy Robot Copy Paste Kita Perkecil Robot Kita Kecilkan Dulu Kita Seleksi Ini Ya Pindahkan Di Sebelah Kanan Oke Seperti Ini Kita Coba Slide Show Hasilnya Seperti Apa Nah Seperti Itu Nah Karena Dia Slide Satu Slide Pertama Teman Teman Disini Buat Dia Background Lebih Gelap Sorry Ya Ini Buat Background Lebih Gelap Format Save Kemudian Pilih Warna Agak Hitam Oke Kemudian Text Teman Teman Rubah Text Warna Kuning Oke Seperti Nah Kemudian Isi Dari Penjelasannya Teman Teman Bisa Buat Save Insert Ya Insert Save Kemudian Pilih Yang Ini Teman Teman Klik 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 Kemudian Drag Seperti Ini Oke Kemudian Kita Atur Ketinggiannya Sama Kuningnya Kita Buat Seperti Ini Oke Kemudian Pilih Save Outline Pilih No Outline Save Fill Kita Pilih Yang Ini Kemudian Kita Klik Kanan Format Save Lalu Buat Lebih Transparan Sedikit Oke Kemudian Nah Ini Kalau Mau Dilebarin Lagi Ke Atas Boleh Silahkan Teman Teman Seperti Ini Nah Ketika Kita Slideshow Hasilnya Seperti Ini Oke Kemudian Kita Escape Escape Nah Kalau Sudah Dapat Seperti Ini Teman Lakukan Hal Yang Sama Untuk Mendapatkan Slide Kedua Slide Ketiga Untuk Metodologi Hasilan Pembahasan Dan Seterusnya Nah Asumsinya Ini Sudah Teman Teman Nanti Tinggal Tinggal Apa Namanya Ini Hapus Dulu Saya Hapus Hapus Dulu Hapus Dulu Nah Ini Kan Saya Bap Satu Nih Teman Teman Pilih Aja Ditekan Klik Slide Tekan Ctrl D Nah Ini Ganti Aja Ini Dikembalikan Tadi Dikembalikan Warnanya Klik Kanan Format Sorry Format Save Ini Transparasinya Di Sorry Warnanya Dikembalikan Jadi Warna Ini Kemudian Tulisannya Dikembalikan Menjadi Warna Hitam Ya Warna Hitam Nah Ini Tinggal Kita Ganti Yang Seleksi Ini Pilih Warna Yang Gelap Tadi Kemudian Ini Rubah Textnya Jadi Kuning Nah Seperti Itu Nah Kemudian Robotnya Pindah Karena Ini Slide 1 Disini Slide 2 Robotnya Pindah Kebawah Sorry Pindah Kita Tarik Kebawah Oke Seperti Ini Nah Kemudian Slide Yang Kedua Ini Kita Pilih Transisinya Itu Morph Transisi Morph Jadi Nanti Dia Pindah Turun Seperti Ini Halus Jadi Kalau Teman Slide Show Ini Juga Yang Slide Pertama Bob Pendangan Kita Kasih Yang Morph Oke Misalnya Jadi Kalau Kita Pilih Slide Show Oke Muncul Seperti Ini Kemudian Klik Di Di Kebawah Untuk slide berikutnya Tinjauan pustaka Nah Kebawah Oke Mau ke atas lagi Dia pindah lagi ke atas Seperti ini Oke Nah Tinggal nanti teman-teman Buat navigasinya Di bab 1 ini Misalnya Pendahuluan Teman-teman Pilih insert Ini kan Belum aktif ya Teman-teman Linknya Klik yang tengahnya Nah Baru kan aktif Klik Hyperlink Slide To Slide Nomor berapa Misalnya Ini kan Nomor 3 Sesuaikan nanti Nomor 3 Pilih Oke Oke Yang ini Misalnya Slide keberapa Klik Ininya Slide Yang Ke Empat Misalnya Oke Dan seterusnya Pilih Oke Nah Kalau kita Slide show Ini udah tadi ya Kita slide show Sip Nah Kemudian ini Kita mau ke slide 1 Slide pendahuluan Masuk slide pendahuluan Kemudian Ke slide Berikutnya Ya Ini belum Di navigasi ya Teman-teman Tinggal Navigasi aja nanti Karena slide yang disini Kita belum buat navigasi Jadi teman-teman Buat masternya Di slide 1 semua Jadi buat navigasinya Nanti tinggal Ngubah-ngubah Sehingga teman-teman Bisa Menavigasi Dari slide berikutnya Ke satu Ke Yang lain ya Ini saya Copy saja Misalnya Ini menu utama ya Kita tinggal copy Teman-teman Buat Tombol bebas ya Jadi bisa Letakkan disini Misalnya Saya letakkan disinilah Oke Kita buat seperti ini Oke ya Ini untuk kembali Ke slide utamanya Slide utamanya Kemudian slide 1 ya Kalau teman-teman tadi Buat disini ya Ini akan menjadi Slide 1 Teman-teman semua Oke baik teman-teman Nah sekarang yang terakhir adalah Membuat bagian endingnya ya Bagian terakhirnya Nah ini saya kita akan membuat Contohnya seperti ini Nah caranya mudah Jadi teman-teman Awalnya itu dari sini aja Misalnya ini kita buat yang Day slide 1 ya Day slide 1 ini kita buat Control D Kita buat di bagian paling bawah nantinya ya Buat paling bawah Nah kemudian Ininya kita Delete aja Delete aja Nah ini Kita letakkan lebih ke atas ya Disini misalnya Nah untuk Tombol-tombol ya Teman-teman bisa rubah posisinya disini Misalnya Disini Disini Oke teman-teman bisa atur ya Jarak-jaraknya Nah ini kan terlalu besar ya Teman-teman Ini teman-teman bisa Perkecil ya Perkecil Biar sesuai Terima kasih Oke Jadi teman-teman nanti atur seperti ini Usahakan sama ya Nah ini letakkan di tengahnya Oke jadi Misalnya nanti Ini kita letakkan di endingnya Disini Asumsinya teman-teman sudah Membuat ini Dan kita buat transisinya itu Move Dia akan gini Nah teman-teman seperti ini Oke ya Nah ini Kurang lebih seperti ini caranya Baik demikian Teman-teman Semoga Teman-teman bisa mengikuti Tutorialnya Dari awal sampai akhir Sehingga teman-teman bisa mendapatkan template Yang sesuai dengan template 158 yang kita ajarkan Asetnya teman-teman Nanti bisa teman-teman download Link downloadnya ada di deskripsi video Bagi teman-teman ingin mendapatkan Template yang utuh Yang seperti saya contohkan Nanti bisa juga Download full template nya Baik kita jumpa lagi dalam tutorial menarik lainnya Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe Untuk subscribe Kita jumpa lagi dalam tutorial template 159 yang menarik lainnya Terima kasih Sampai jumpa lagi